Intro 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Hadis Rasulullah SAW A'udzubillahiminaswaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Merupakan putera pilihan sejak kecil Alak mulianya bahkan termaktub dalam Al-Quran dan hadis Sehingga menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia Kemuliaan alak Nabi Muhammad SAW Sebagai uswatun hasanah bagi umat muslim juga ditegaskan Dalam firman Allah SWT Surat 33 Al-Ahzab ayat 21 Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu Suri telah ada yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut nama Allah Sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam kondisi muslim Wafatnya dalam kondisi muslim Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik generasi adalah generasi yang hidup bersama Nabi dan diikuti generasi setelahnya Sebabkan kedekatan para sahabat ini dengan Nabi Sahabat merangkut banyak hal tentang Nabi secara langsung Sahabat adalah perewat hadis di tingkat pertama dan orang-orang yang dianggap paling mengerti tentang Nabi Muhammad SAW Para sahabat pun banyak menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW Sebagai perewat hadis di tingkat pertama Mereka tentu menyaksikan sendiri kebiasaan Ibadah, amalan, sabda, hingga sikap Nabi Muhammad SAW diperhatikan secara detail Peran sahabat dalam perewat hadis ini sangat penting Sehingga tanpa mereka, para generasi setelahnya akan keseluruhan untuk mengenal pribadi dan ajaran Nabi Muhammad SAW Berbicara soal sahabat sekaligus perewat hadis sebagai penjelasan dan penguat bahkan sumber syariat Yaitu Al-Quran dan hadis Siapa saja sahabat Nabi yang banyak merewakan hadis? 1. Abu Hurairah Bapak tahun 57 Hijriah Nama aslinya yang populer di kalangan ulama adalah Abdul Rahman bin Shahr Karena sayangnya dengan kucing, dia diberi gelar Abu Hurairah yang artinya Bapak Kucing Di balik banyak teriwayat hadis ini, Abu Hurairah justru baru masuk Islam Dan kerap turut serta dalam majlis Nabi sebagai Ahlu Sukwah sejak tahun ke-7 Hijriah Dalam waktu sekitar 3 tahun, begitu banyak ajaran Nabi yang diriwayatkannya Abu Hurairah diberi gelar Rawayah sunnah wa muhadisus sohabat Al-Quran Rawi dan ahli hadisnya sahabat yang mulia Disebutkan dalam kitab Fatul Bari Bicara Sahih Al-Bukhari Karya Ibn Hajar Al-Asqalani Suatu ketika, Abu Hurairah pernah berdoa agar diberikan ilmu yang tidak mudah terlupa Doa ini di amini oleh Rasulullah SAW Dan menjadi salah satu sebab betapa istimewanya kemampuan hafalan Abu Hurairah Abu Hurairah mengeberikan seluruh hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW Daud terserta dalam perang bersama Nabi Muhammad SAW Atas nama Allah SWT Dia juga memiliki kesemuan dan kemampuan hafalan yang luar biasa Hadis yang direwetkan Abu Hurairah mencapai 5.374 hadis Dua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Bapak tahun 72 Hijriah Abdullah bin Umar merupakan anak dari Umar bin Al-Khattab Pada masa itu, Abdullah bin Umar adalah pemuda yang istimewa Yang ketekat dan kuat untuk meniru segala hal tentang Nabi Muhammad SAW Dia dikenal pandai di bidang hadis, tafsir, dan pikir Tak hanya di bidang ilmu, dia juga handal di badan tempur Abdullah bin Umar di masa itu adalah salah satu pemuda yang sangat gemar mengikuti Nabi Dan meneladaninya secara seksama Hal-hal yang ditekati Nabi dan diketahui oleh Abdullah bin Umar Pasti diikuti dengan persis Bahkan mulai dari hal-hal tersebut Hadis yang direwetkan oleh puter hadir Umar bin Al-Khattab ini mencapai 2.630 hadis 3. Anas bin Malik Bapak tahun 91 Hijriah Anas bin Malik ini adalah asisten Nabi Dan tentu mengetahui banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Di rumah dan di dalam berbagai kesempatan Seperti mana diakui oleh Anas bin Malik Bahwa ia membantu Nabi tak kurang dari 10 tahun Sejak masa awal kedatangan Nabi di Medina Anas bin Malik diberi gelar Khadimur Rasul, pelayan Rasul Selama sekitar 10 tahun Berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW Tentu saja dia mampu merayakan banyak hadis Karena mengetahui banyak hal tentang Nabi Dalam hidupnya juga ia dikenal sebagai pemanah ulung Hadis yang direwetkan oleh Anas bin Malik Mencapai 2.286 hadis 4. Aisyah binti Abu Bakar Wafat tahun 58 Hijriah Kisah-kisah mengenai kehidupan pribadi Nabi Terkait rumah tangga Serta peran Nabi di rumah sebagai suami Banyak direwetkan oleh Aisyah Usia yang masih muda Disebutkan menjadi salah satu sebab Nahidah Aisyah merewetkan hadis Tentang urusan pribadi Nabi Dan keluarga beliau secara gamblang Aisyah diberi gelar Umairah Pipi yang kemerah-merahan Hanya Rasulullah yang memanggil ini Aisyah adalah salah satu isen Nabi Yang termasuk orang yang berada Dan hidup Nabi Muhammad SAW Dan merewetkan banyak hadis Mengenai kehidupan pribadi Nabi Muhammad Dalam rumah tangga Serta peran Nabi Muhammad Sebagai suami Dari sekian banyak Hidup Nabi Aisyah inilah yang paling banyak Merewetkan hadis Dia merupakan perempuan Yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW Setidaknya ada 2.210 hadis Yang telah direwetkannya Terkait urusan pribadi Nabi Muhammad SAW Dan keluarganya 5. Abdullah bin Abbas Bapak tahun 78 Negeri Abdullah bin Abbas Adalah putaran dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ini adalah seorang yang pernah didoakan Nabi Allahumma alimhul hikmah Ya Allah Ajar kalah kepadanya Yaitu Abdullah bin Abbas hikmah Abdullah bin Abbas Lebih dikenal dengan nama Ibn Abbas Abdullah bin Abbas diberi gelar Abruh hazir umah Tintanya umat ini Turjuh manul Quran Ahli menafsirkan Quran Al-Bahar lautan ilmu Abdullah bin Abbas Merupakan junior Dari para sahabat lainnya Dan termasuk sumber ilmu Yang sangat diperhitungkan Hadis yang direwetkan Abdullah bin Abbas Mencapai 1660 hadis Dan fatwa-fatwa darinya Paling banyak direwetkan Digenerasasi setelahnya 6. Jabir bin Abdullah Bapak tahun 78 Hijriah Sosok ini adalah serang pemuda Di masa Ansor Yang bersama bapaknya Mengikuti Waiat Akobah Jabir ini menurut Para sejarah Cetat sebagai sahabat Yang paling akhir Meninggal di Madinah Jabir bin Abdullah Banyaknya hadis Yang direwetkan ini juga Menunjukkan Kesungguhan sahabat Dalam mengikuti Dan menyebarkan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawabarakatuh Terima kasih telah menonton!